Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua berjumpa kembali dengan Jaga Kalan MH Channel semoga kawan-kawan sehat selalu dan dalam lindungannya Hai jadi berkahan dalam rezeki untuk kita semua ya kawan-kawan video kali ini saya akan ini video tentang membelah kayu kayu ini kebetulan limbah dari ini ya apa dari yang bikin kusen untuk pintu atau jendela untuk rumah-rumah atau vila-vila ya ini kita akan memanfaatkannya untuk prem kotak berdaya lebah madu ya dan kebetulan ini udah tipis-tipis kita hanya tinggal membagi duanya saja untuk tutorialnya seperti apa kawan-kawan mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua kita akan memotongnya dengan menggunakan mesin rumput ya dan kita memakai itunya circle namanya dan ini adalah gergaji gergaji mesin yang bulat kebetulan ada dari teman saya nggak dipakai ya kawan-kawan tutorialnya seperti apa ikuti ini adalah mesin rumputnya kawan-kawan ini peralatannya ini gerinda ini pisau gergaji mesinnya nanti dipasang sip kita mulai oke kawan-kawan kita harus mengikat dulu oke kawan-kawan kita harus mengikat dulu kita supaya ini singkat kita ini dekat dulu oke guys saya udah mencobanya dulu tadi udah alhamdulillah lumayan bagus jadi kita gak capek-capek ya membelah payu ini garis tengah ini hanya untuk ini aja kawan-kawan untuk kita supaya ada gambaran bahwa memotongnya tuh mengikuti garis ini aja biar agak lurus aja soalnya mau dibikin rapi juga namanya juga mesinnya bukan mesin aslinya bukan khusus ini kita menggunakan alat yang ada aja kita mulai lagi kita nyalakan dulu oke kawan-kawan tuh mesin nungkutnya sederhana cuman dijepit begitu aja ini sekarang tadi itu juga boleh ditandain sekarang kita akan ini ya konggolnya yang kecerahan suara mesin nungkut banyak nyamu banyak nyamu banyak nyamu banyak nyamu selamat menikmati 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 ini banyak nyamuk oke demikian teman-teman video dari jasakalannya ymh channel ya tentang membelah ini apa namanya kayu untuk pen untuk petak lebah budidaya lebah madu mudah-mudah menjadi ilmu bagi kawan-kawan semua siapa tau mempunyai mesin rumput yang jarang dipakai salah satunya bisa dengan digunakan seperti ini dan ini pisau ini bisa juga untuk dipakai memotong pohon-pohon yang sebesar gini ya kawan-kawan untuk itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk dukung channel saya untuk support saya di jasakalannya ymh channel mudah-mudahan ada video ide kreatif yang lainnya lagi bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semua oke sekian dan terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati